Kita sudah bisa melihat bahwa ini ada beberapa hal yang memenimbulkan persoalan serius terkait dengan keagaman kita Misalkan ketika pernyataan-pernyataan beliau yang beredar itu bisa berkomunikasi dengan malaikat, dengan binatang Dan kemudian bisa memanggil malaikat apa yang dijelaskan misalkan Berarti kalau ikut Mu'i, payah merobohkan Pancasila, betul? Lawan Mu'i, koploks ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa Kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana Amin ya robbal alamin Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan Kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa dan keburukan amal perbuatan Kontroversi Abuya Mama Gufron yang viral di media sosial terus mendapat perhatian yang serius dari Majelis Ulama Indonesia Pihak MUI dan pondok pesantren unik Nusantara Kemudian memberikan pernyataan ke publik dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta beberapa hari yang lalu Presenter acara tersebut kemudian menanyakan kepada Abdul Mujib yang merupakan anak dari Abuya Mama Gufron Terkait pernyataan ayahnya yang mengatakan bisa melakukan panggilan video dengan malaikat maut Abdul Mujib kemudian menjawab mengenai pernyataan ayahnya Yang juga menjadi sorotan ketua MUI bidang dawah dan ukuah, Kiai Haji Kolilnafis Anak Mama Gufron itu menyebut Pengakuan ayahnya yang bisa berbicara dengan malaikat maut Bukanlah sesuatu yang asing dan masih bisa diwajarkan Abdul Mujib mewajarkan hal tersebut dalam mempertahankan keimanan karena penjelasannya sudah termaktub di dalam ayat suci Al-Quran Sebenarnya kalau kita kembali ke Al-Quran dan hadis, sebenarnya hal yang wajar dan biasa-biasa saja Jawab Abdul Mujib menjawab pertanyaan tersebut Dirinya kemudian mencontohkan hal tersebut sebagaimana di dalam Al-Quran Surat Azariyat ayat 25 Tentang peristiwa bagaimana malaikat memberikan salam kepada Nabi Ibrahim AS Yang jika kita dengarkan dengan teliti, terdapat kesalahan dalam pembacaan ayat tersebut Berikut kita dengarkan jawaban dari Abdul Mujib, yang merupakan anak dari Abu Ya Mama Gufron Kalau masalah komunikasi dengan malaikat, sebenarnya juga hal yang wajar Kalau kita sebagai orang yang mu'min, orang yang muslim, pasti iman dengan adanya malaikat Tentu kadar keimanan kita yang menjadi standar kita Contoh, di Surat Azariyat ayat 25, itu peristiwa bagaimana malaikat salam kepada Nabi Ibrahim AS Yaitu ayatnya Ini malaikat salam ta'adim, salam urmat kepada Nabi Ibrahim AS Hingga dijawab Nabi Ibrahim, salam Yang artinya maknanya lebih efesien, lebih praktis, dan lebih berkualitas Abdul Mujib kemudian menyayangkan, banyak publik yang selalu menyoroti tentang kejelekan Mama Gufron di media sosial Menurutnya, pengakuan berbagai kelebihan Mama Gufron yang tersorot di media sosial tidak lengkap Sebagaimana ajaran yang disampaikan ayahnya di pondok pesantren unik Nusantara Ia berpendapat, bahwa ajaran dari Mama Gufron masih masuk akal Dan tidak melenceng atau keluar dari syariat agama Islam Sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT Menanggapi hal tersebut, wasekjen MUI bidang pendidikan dan kaderisasi Muhammad Ziyad menyoroti pernyataan anak Abuya Mama Gufron Ia merasa heran, terkait pernyataan yang dilontarkan oleh anak Mama Gufron Mengenai ayahnya yang mampu video call dengan malaikat maut disamakan dengan kisah Nabi Ibrahim AS Wasekjen MUI itu membantah, kisah Nabi Ibrahim tidak boleh menjadi landasan Mama Gufron untuk bisa berkomunikasi dengan malaikat Ia memahami, kisah Nabi Ibrahim menjawab salam dari malaikat sudah termaktub dalam salah satu ayat Al-Quran Namun hal tersebut tidak menjadi landasan, karena sudah berbeda zaman dan bukan di era Nabi Ibrahim AS Jadi MUI itu bila mana ada pemahaman yang menyimpang dari 10 kriteria yang telah dirumuskan oleh Majelis Suama Indonesia Dalam Rakernas pada tahun 2007, maka kemudian bila menyimpang, MUI itu punya tugas Satu yaitu membina, meluruskan pemahaman semacam ini Dan juga betulan saya yang di bidang pendidikan, maka tugas kita adalah mengedukasi dan mengesosialisasikan Putusan-putusan Majelis Suama Indonesia ini Supaya masyarakat memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah Yang telah diizidari oleh Komisi Fatwa Majelis Suama Indonesia Jadi tugas kita sesungguhnya adalah membina, meluruskan dan mengedukasi masyarakat Apalagi kita tahu bagaimana yang disampaikan oleh putra beliau tadi itu Itu kan dalam pemahaman ketika mencuntuhkan bagaimana Nabi Ibrahim AS berkomunikasi dengan malaikat Kalau itu difahami kan berarti menempatkan kita seperti posisinya para Ambiya Allah dan para Rasul Allah Kan tidak dalam kotib hal itu Karena itulah ketika ada orang yang kemudian meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Maka ini berarti kan ada potensi penyimpangan dalam kotib hal itu Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam kesempatan yang lain, Abdul Mujib kemudian kembali menanggapi pernyataan dari pihak Majelis Ulama Indonesia Abdul Mujib terlihat menanggapi hal tersebut dengan nada tinggi dan penuh emosi Ia mengatakan, jika Majelis Ulama Indonesia berbahaya jika diikuti, karena bisa merobohkan Pancasila Ia kemudian mengajak para jamaahnya untuk melawan MUI Dirinya juga melontarkan kata-kata yang kasar dan kurang pantas Yang ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia Mengenai ayahnya yang mampu berkomunikasi dengan malaikat maut Disamakan dengan kisah Nabi Ibrahim AS Kamu MUI, kalau menyatakan unik di luar syariat, kamu di dalam syariat, oke? Kamu dalam syariat, tapi ulat yang nyata Kau breming, jangan sampai anak-anak masuk ke pondok unik katanya Berarti, kalau ikut MUI, payah merobohkan Pancasila Betul? Lawan MUI Kobloksya Ketahuan Kamu membela Al-Yamani Kamu membela Al-Khabib Yahudi Kamu membela orang-orang yang merongrong NKRI Koblok Kisah Nabi Ibrahim tidak boleh menjadi landasan Mama Gufron untuk bisa berkomunikasi dengan malaikat Karena hal tersebut tidak ada kaitannya sama sekali Kisah Nabi Ibrahim jelas mengandung makna yang mendalam Jika seseorang Muslim sudah dekat dengan Allah Maka dirinya akan selalu diberikan ketenangan dalam situasi apapun Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam tausiyahnya berikut ini Diambil dari channel Adi Hidayat Oficial Ayat 24 sampai nanti ke 29 Pernahkah Anda dengar kisah tentang para malaikat Yang akan datang ke kompleknya Nabi Lut Desanya Nabi Lut AS Jadi singkatnya Masyarakat disitu terakumulasi berbuat maksiat Dan menantang azab Sudah disadarkan, diingatkan, malah nantang dan mengancam Nabi Maka dikabulkan oleh Allah Malaikat datang, cuman sebelum datang ke tempat itu Mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim Ah ini dibuka Dilihat, oh ini bukan orang sini, orang asing Kalau orang asing lelah, capek Gak banyak, kemudian ditanya ini dan itu Silahkan masuk, langsung pergi ke belakang ke istrinya Mama, punya menu terbaik apa kita menjamu tamu kita? Kayaknya dari jauh lelah Faraha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin Maka pergi ke belakang ke keluarganya Masih sempat-sempatnya bikin gulai anak sapi itu Sembeli, lembu Sembeli, dibikin gulai, dihidangkan Cuman ya persoalan makin kompleks Setelah dihidangkan tamunya Gak nyentuh, begini aja tuh Lihat ke bawah kaki gak napak Waduh Antum kedatangan tamu malam, jubah putih, rambut panjang Masuk, dihidangkan makanan, dah dihidangkan Dilihat, terus ke bawah, dilihat kaki gak napak Kira-kira bagaimana tuh Lari apa enggak? Udah gak sempat? Udah disitu Makanya bahasa kurangnya apa? Maka aujas terperangkap dalam ketakutan Cuman gak bisa membebaskan diri Maka mereka mengatakan Kamu jangan khawatir, jangan takut Nah orang-orang yang dekat dengan Allah Ini adabnya, ini hikmahnya Orang-orang yang dekat dengan Allah Dalam kondisi darurat apapun Terancam bagaimanapun Sekalipun dia dalam kondisi yang sangat membahayakan Akan diberikan ketenangan oleh Allah dalam jiwanya Sekalipun kegelisahan itu tiba Bukan gak gelisah Gak tenang, ada kegelisahan Cuman gak akan lama Balik lagi yakin Allah pasti berikan solusi Itulah manfaat yang mendekati Allah Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua Dan menambah tingkat keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya